Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo what's up guys, jumpa lagi di channel Syah Aziz Oke di video kita kali ini kita akan membahas pasukan Dayan di combo dengan Witch dan juga Valkyrie ya guys untuk Tornhal level 10 di game kelas of klan ya guys bagi para klaser wajib nih ya nonton terus sampai habis Oke di video kita kali ini kita akan membahas beberapa serangan baik itu farming maupun clan war dengan menggunakan pasukan yang seperti saya katakan di awal tadi ya Oke sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang telah subscribe channel ini mendukung channel ini berkat dukungan kalian lah saya terus bersemangat untuk terus membuat video-video terbaru bagi kalian semua Oke tonton terus video sampai habis dan jangan lupa komen ya guys di bawah channel ini ya ada kolom komentar dikatakan di situ Oke kita langsung aja ke area pertempurannya guys guys Oke guys kali ini kita udah di area pertempuran ya ini kita farming dulu yang kita pelpet dulu ya eh Inferno Tower nya dan juga sepel gempa satu yang cuma satu yang kita sepel petir dan juga sepel gempa Inferno Tower nya ini kuncinya kuncinya yang pertama adalah menghancurkan satu Inferno Tower dari musuh yang ditutup tahun hal level 10 Oke paskan dan kita sudah masuk berikut dengan mesin pengepungan ya di sini kita pakai pelontar dan kayu tapi valgirnya melenteh ya guys tapi tidak apa yang ketengah ini hanya pelontar kayu kita yaitu mesin pertempuran ya guys jadi kita sepel S Hai Inferno Tower nya ya ini banyak sekali Inferno Tower nya kita setelah amarah guys Oh kalau dekat tonhal ya biar cepat langsung instant kena serangan dari valgiri karena valgir ini sangat cepat sekali dalam menyerang dalam menyerang tonhal ya maksudnya disini karena valgiri serangannya bergerombol oleh karena itu dia sanggup menghabisi tonhal dalam sekali pukulan ya jika dia bergerombol dengan teman-temannya tapi kalau sudah terpencar-pencar seperti ini membutuhkan waktu yang lebih lama guys untuk menghancurkan bahkan tem pakar sekalipun ya di ini ya sepel kita tersisa sepel S dan juga sepel ratun nih sedikit lagi kita akan ratain ya so oke rata ya Bos Oke kita akan membahas pasukan yang kita bawa tadi ya guys di sini kita membawa 10 with 14 dayan 5 wall breaker 5 valgiri ya guys untuk ini sepelnya kita membawa 4 sepel petir 1 sepel 2 sepel S 1 sepel amarah dan 1 sepel penyembuh untuk isi CC nya kita meminta kepada teman-teman kita ya satu mesin penghubungan kalau bisa pelontar pesan kayu ya guys untuk isinya tiga barbarian dan empat valkiri ya guys untuk ini sepelnya kita minta satu sepel racun buat jaga-jaga ya guys kalau ada isinya di CC dari musuh ya Oke itu tadi adalah susunan pasukan yang akan kita pakai ya guys di baik di pertandingan farming maupun pertandingan di clan war ya guys tentunya dengan base yang berbeda Oke kita lanjut aja ke clan war guys di video kita yang berikutnya Oke kita udah ada di clan war guys melawan townhall 10 yang masih prematur ya seperti kalian lihat ini ya masih prematur banget 10 nya bahkan ada base yang masih setara dengan defense nya total 8 antar tower nya itu gajah yang kita gempa dekat dengan Inverno tower tadi Oke kita turunkan gerombolan jahat kita ikutnya dan lagi mesin pelontar sang kayu ya jangan lupa barbarian kita juga Archer pin nya diusahakan kalau bisa masuk ke tengah lalu kita turunkan fal kiri kita guys masih lenceng juga guys file kirinya guys tapi tidak apa karena mesin penghubungan kita yang ke tengah Hai ada SCC dari musuh ada naga dan juga kolom es kita sepel racun dan juga sepel es aja ya isi CC dari musuh kita guys Oke disana ada file kirinya terpel terpental guys itu menembus musuh ke moral dari musuh ya di titik kita tadi adalah file kirinya Oke paskan kita yang di atas kita begitu banyak kita fokusnya ke bawah acat mana ada parking dan juga Queen beserta giant ya Oh terpental janya guys kita sepel penyembuh ya bayangnya tetap sehat guys menghadapi cobaan dari mortar maupun Archer tower maupun wizard tower ya guys Hai dan parking kita mengeluarkan sepecilnya guys kita masih punya satu sepel es Hai tapi kita telat bisa taunya sudah hancur duluan guys tidak apa ya ini lanjut terus juga dua bangunan pertahanan lagi bad defense lagi ada ada tower dan juga mortar ya oke dan bangunan lainnya tinggal satu elektronik dan selesai hancur sedikit lagi kita rata ya guys Hai Oke susunan pasukannya masih sama ya seperti yang di pertandingan yang tadi di farming ya guys cuman sekarang kalau di pertandingan keluar ini isi CC nya yaitu file isi CC kita berguna guys yaitu sepel racun oke kita lanjut saja ke video kita yang berikutnya oke kita farming lagi guys kita sepel petir Hai Inveral tower nya beserta Archer Queen dari musuh dia gugur sekalian ya guys katukan wit-nya nah ini ya guys oke wit lagi wallbreaker mesin pengebangan parking dan juga Queen Oke tembok dari musuh banyak yang kita dikol ya guys oleh wallbreaker maupun mesin pengebangan kita ya disini karena kita memakai pelontar sang kayu bisa sampai menembus tembok bahkan belakang base dari musuh dan sepak-sepaknya sama terkenal lontaran dari kayu-kayu kita ya melembang base dari musuh oh parking dan juga jaya tersebut begitu guys parkingnya mengamuk mengelakang skillnya guys oke ada wizard power disitu parah sekali kalau sampai kena giant ini ya karena jaya itu kelemahannya wizard power mortar giant bomb itu lemah sekali jadi kita karena kerusakan wizard power maupun mortar itu area maupun hand bomb ini karena gerombolan ini serangannya masih selalu bergerombol ya guys oke kita tersisa satu sepel ratun ya guys oke rata lagi ya baik cukup sekian video kita kali ini tentang kombo pasukan menggunakan giant wish dan juga valkyrie ya guys untuk tonhal level 10 semoga video tadi bermanfaat bagi kalian dan juga menghibur kalian tentunya terima kasih telah menonton video sampai habis sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.